Berjumpa lagi di video Superjall Kali ini kita akan breakdown tentang bab 4 Yaitu hasil penelitian dan pembahasan Perlu diketahui Video ini berupaya untuk memberikan sedikit pemaparan sharing tentang Apa yang ada di bab 4 Mungkin sudah pernah diajarkan di bangku perkulihan Selama teori Namun kita akan deep down untuk membahas lebih jauh Apa-apa saja sih yang ada di pembahasan Dan seperti apa sih bentuknya Dan problematika apa yang sering terjadi dalam penulisan Dan saya sendiri akan men-share tentang mungkin Untuk membiarkan tulisan itu sesuatu yang artistik Akan memberikan sentuhan sedikit ala saya Sehingga tulisan rekan-rekan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya Baik tanpa banyak membuang waktu Kita akan lihat contoh dari bab 4 Yaitu hasil penelitian dan pembahasan Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe Share ke teman-teman Anda yang sedang menulis Mudah-mudahan ini membantu Baik kita Akan membahas tentang bab 4 Jadi di bab 4 ini Itu Umumnya sedikit berbeda dari universitas 1 ke yang lainnya Hal yang membuat berbeda adalah Dimana Kegiatan-kegiatan penulisan ini ada yang menggunakan hasil penelitian saja Dan juga di strata S2 Menggunakan Hasil penelitian dan pembahasan Nah Hal yang membedakan ini pada di strata 2 Yaitu hasil penelitian Apa saja hasil penelitian Anda Hasil survei Anda di sana Mungkin hasil wawancara Anda bisa Cek di sana Dan juga kompar-komparasi yang Anda rangkum Dalam list Atau checklist Anda bisa ditaruh pada hasil penelitian Sedangkan pembahasan itu sendiri Fokus untuk membahas Tentang Data dari hasil penelitian ini Nah Jika berbicara pada penelitian kuantitatif Kelihatan sekali bahwa hasil penelitian tersebut adalah hitung-hitungan Bukan berarti harus ada rumusnya di sana Dan cara menghitungnya di sana dengan menggunakan SPSS misalnya Tidak harus di sana Namun bisa ditaruh di lampiran Tetapi Angka-angka itulah Yang muncul dan menjadi hasil penelitian Berapa jumlah surveinya Bagaimana responden memberikan Mungkin diambil satu contoh Responden memberikan jawabannya Min, median, dan lain sebagainya Silahkan Bisa ditaruh di hasil penelitian ini Nah sekali lagi Pembahasannya itu membahas Sekali lagi Anda sudah mencantumkan di bab 2 Jadi bab 2 itu bukan tempelan Teori yang Anda tulis di bab 2 itu bukan tempelan Mereka-rekan Dan hasil penelitian itulah yang dibahas Apakah teori tersebut pas? Apakah bertentangan dengan teori? Apakah Anda punya pemikiran lain? Analisis kritis Anda Sedalam Atau Anda melakukan Emphasis untuk melakukan penekanan terhadap Kritik tentang perbedaan teori dan lain sebagainya Silahkan Anda bisa taruh di dalam pembahasan Nah Jadi Di beberapa Di tempat saya misalnya Di IPBI ya Jadi Di diploma 4 sendiri Menggunakan hasil penelitian Jadi hasil penelitian ini adalah mix Jadi dimaksudkan ada data Dan bisa langsung di Analisis di sana Saya ambil satu contoh Contoh yang saya ambil itu adalah Getuk Lindri dengan teknik molekular gastronomi Nah disini saya akan memberikan sedikit Tips bahwa Upayakan sekali lagi Masih sama dengan bab Sebelumnya Banyak adik-adik Itu Langsung kepada Shoot pada permasalahan Nah sempatkan waktu Atau bikin sesuatu yang mungkin A little bit To me It's a fine and dandy It's my style Jadi Profesor saya memberikan satu pemaparan Ya berikanlah Intisari sedikit di depan Bab Sehingga pembaca mengetahui Oh ini yang akan dibahas di bab itu Saya ambilkan satu contoh ini Yang saya Akan Warna Iyo deh Bab ini Mengkaji getuk linti Mengkaji getuk linti Dengan teknik molekular gastronomi Sebagai Dissert di restoran layu Serta menjawab kedua pertanyaan Dalam permasalahan penelitian Nah sekali lagi Oh berarti di bab ini Di pembaca ya Dari sudut pandang pembaca Point of view pembaca Atau penguji Penguji tidak akan perlu tanya Oh ternyata Bab ini akan menjawab pertanyaan Permasalahan penelitian Oke Jadi itu fungsi bab ini Bab ini Ini Bab Saya Diberikan arahan oleh profesor saya Waktu-waktu saya mengambil Serta 3 di S3 Karena akan sangat berguna Jika Anda mengambil S3 Itu Sebentar Jika Anda mengambil S3 Umum Yang terjadi di S3 Karena Setiap Poin permasalahan Atau pokok permasalahan Yang Rekan-rekan bikin Atau rekan-rekan buat Atau sedang ditulis Itu Dikaji Kedalam Satu bab tersendiri Sekali lagi Dalam setiap bab Itu terdapat Penelitiannya sendiri Pembahasannya sendiri Baik Saya akan berikan contoh Di disertasi saya Yaitu Strategi investor Dalam Industri perotelan Diuput Sekali lagi Pada bab ini Dibahas Strategi investor Sekalibus Dijawab Rumusan Permasalahan pertama Nah Untuk bab 6 Saya akan menjawab Rumusan Permasalahan kedua Untuk bab 7 Saya juga akan membahas Rumusan Masalah Saya yang ketiga Jadi saya punya Tiga permasalahan Jadi demikian Namun Sekali lagi Agar Pembaca Atau penguji Paham Dan tidak menanyakan kembali Pada bab Apa sih Ini akan dijawab Silahkan Anda bisa memberikan Pembahas seperti ini Ingat Pembahas itu sangat penting Mungkin kecil artinya Demikian Yang saya bisa sharing Dalam pengalaman Saya menulis Jika Ada sesuatu Silahkan Kita bisa diskusikan Besok Sekali lagi Kembali lagi Kepada Penelitian Yang beruang ringkup Tugas Akhir Atau Skripsi Ya Sekali lagi Yang beruang ringkup Tugas Hasil Dan skripsi Itu Bisa Dapat Berupa Hanya Hasil Penelitian Yang Sudah Seperti Tadi Saya Sampaikan Sementara Baik Kita Kembali Lagi Hasil Penelitian Sama Bab ini Fokus Menganalisis Kekuatan Kelemahan Serta Ancaman Blah Blah Sekaligus Menjawab Rumusan Kedua Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Yaitu Komah Pertama Menganalisis Kedua Blah 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 Sekali lagi Jadi Gitu Anda membuka Atau penguji membuka Oke Pada bahas ini Akan membahas ABC Oh Akan dijawab Demikian Seringkali Ahal ini bisa Ditaruh Di Setiap Babnya Ya Diaplikasikan Dalam setiap Bab Dan saya yakin Tulisan Rekan-rekan Akan jauh Lebih Mungkin saya bilang Lebih Cepat Ditangkap oleh Pembaca Lanjut Kita masuk Kepada Isi Di sini Sekali lagi Karena ini adalah Pengabungan Tidak ada Hasil penelitian Langsung pada Pembahasan Nah adik-adik Langsung Bahwa hasil Analisis SWOT-nya Seperti apa Dan juga Jika berbicara Kepada contoh lain Menggunakan SPSS Misalnya Nah angka-angka tersebut Ya Angka-angka tersebut Akan Dianalisis Misalnya Terjadi penurunan Sekian persen Dari ini Angka 0,3 Jadi Terjadi Koefisien disana Sebesar 0,3 Misalnya Dari A Apa Arti Dari Koefisien tersebut Apa Dari angka tersebut Dan itu Sering sekali Pada saat ujian Saya temukan Adik-adik justru Tidak mampu Menjawabnya Nah Tentu saja Akan membuat kami Para penguji Juga bingung Mereka yang menulis Tapi mereka tidak mengerti Anti Angka tersebut Nah misalnya Setiap Lakukan training Sekali Akan Ditemukan Diketahui Akan menyebabkan Peningkatan Motivasi Kerja Karyawan Atau Kecepatan Kerja Karyawan Atau Apapun itu Yang sesuai Dengan apa Yang Akan cari Itu sebesar 0,3% Misalnya Nah itu Yang saya harapkan Apa angka 0,3% Itu Dan bagaimana Kondisi tersebut Ya Dilihat dari sudut Pandang teoretis Yang dibuat Dalam bab 2 Yang sudah Diacu Di bab 2 Sekali lagi Jika berbicara Pada analisis Kuantitatif Mohon Angka-angka tersebut Bukan cara menghitungnya Yang kami mau Tapi silahkan Taruh di lampiran Diacu Di sana Untuk cara menghitungnya Silahkan lihat Di lampiran sekian Oke that's fine That's good It's fine and dandy But What I mean by that Is How you comprehend That Angka tersebut Ya The number That you have found Based on the SPSS Counting or whatsoever And how If you compare it To the theory How it's make change Is it practically change Apakah dia akan Berubah secara drastis Fenomena itu Memberikan Mungkin saya bilang Suatu How to say in the word Dia bertentangan Dengan teori Yang terjadi Di hotel tersebut Misalnya Silahkan Jadi Itu sering sekali Yang menjadi temuan Dan Kontradiksi itu Justru hal-hal yang Paling vital tersebut Tidak kelihatan Dan yang Mungkin Agak Ya Mungkin jika ya Baru-baru belajar Menulis akan sangat susah Jadi Adik-adik Membuat bab dua Itu bisa sampai 15 halaman Ya Mungkin karena Dibantu Kopas Dan disamarkan Kopasnya Oke Kami tim penguji Bisa menilai Tapi Pada saat Pembahasan Hasil penelitian Itu hanya 5 halaman Nah Apa fungsi bab dua Jika demikian Dan bagaimana Melihat fenomena A Diacu dengan Teori fenomena B Apa Di dalam tersebut Jadi Korelasinya itu Seperti apa Pertentangannya itu Seperti apa Itu yang belum kelihatan jelas Pada Tulisan Rekan-rekan Pada saat ujian Mohon Dicermati Sekali lagi Karena Ganjalan di bab 4 Hanya itu saja Selain Kecakapan kita Dalam Melakukan Analisis Jadi Saya ambilkan Satu contoh nih Dibandingkan dengan Represiasi manual Pada umumnya Jelas jika Represiasi online Lebih efektif Kenapa dia Efektif Represiasi online Membutuhkan Blah-blah Nah ini adalah Hasil telah Jadi Kajian kritis Atau poin Dari Hasil penelitian Anda Nah Saya coba Akan Jadi Ini adalah Pembahasan yang Mengacu ke Keterkaitannya Dengan teori Supaya Teori itu Tidak terpampang Hanya di bab 2 Tapi juga digunakan Ini Argumentasi Andi Yastike Mendakan kelebihan Reservasi online Yang Sebagai penyumbang Tingkat Hunian kamar Tersebut Jika Diacu ke teori Yang disampaikan Oleh bagi Yuno Ya Itu Hampir sama Mirip Fenomenanya Yang terjadi Jadi Faktanya Kita berbicara Pada Faktanya Disini Anda dapat Melakukan Argumentasi Faktanya Bahwa Reservasi online Yang dimiliki Oleh Yang digunakan Oleh Hassofrin Itu sebesar Sekian Nah Berarti penelitian Ini Merujuk Membenarkan Atau Sepaham Dengan Penelitian Dari Bagiono Dengan fenomena Yang berbeda Demikian Sekali lagi Hasil data Yang dikelola Yaitu Dari Argumentasi Andeyastike Disandingkan Dengan Penelitian Teoritis Dari Bagiono Mana Anda bisa Melakukan Selanjutnya Anda melakukan Satu Argumentasi Bagaimana Kondisinya Setuju Tidak Setuju Sepaham Atau Tidak Sepaham Jika Melihat Atau Mungkin Ada Temuan Lain Bahwa Ini Teori Yang Lebih Cocok Dari Ini Jika Mengacu Ke Teori Mungkin Pada Studi Kasus Pariwisata Fenomen Yang Terjadi Di Pariwisata Silahkan Dan Hal Itu Yang Kami Penguji Sangat Nah Sekali Lagi Tabel Summary Market Ini Sekali Lagi Ini Adalah Hasil Penelitian Dan Ini Adalah Pembahasannya Jadi Halurnya Terbalik Jadi Angka Angkanya Ini Terkait Dengan Penghitungan Angka Angka Ini Penghitungan Dengan Refpar Yaitu Revenue Dan Lain Sebagainya Penghitungan Penghitungan Ini Itu Tidak Ditampilkan Dan Ada Di Bab Lampiran Jadi Ini Adalah Data Olahan Sekali Lagi Banyak Sekali Adik-adik Jika Mengutip Gambar Itu Adik-adik Tidak Menyantumkan Sumber Jadi Tolong Sumber tersebut Dicantumkan Tabel Tidak Nyantol Itu Bukan Cuma Hiasan Tapi Tabel Tersebut Sedikitnya Harus Diulas Diolah Jadi Bagaimana Hasil Olahan Itu Telah Dari Tabel Tersebut Silahkan Dipaparkan Di Bab 4 Ini Nah Kita Sekarang Masuk Ke Bagaimana Posisi Dari Hasoprim Itu Sendiri Jadi Disini Ada Tabelnya Ya Jadi Tabel SWOT Nah Ini Dia SWOT Reservasi Online Jadi Ini Adalah Hasil Telah Dari Bab 4 Yang Merupakan Analisis Sekali Lagi Ini Tidak Menempel Atau Jika Tekniknya Mungkin Anda Menyampaikan Ini Dulu Bisa Tabelnya Dulu Yang Disampaikan Lalu Kemudian Anda Merakukan Pemaparan Silahkan Tapi Disini Saya Lihat Bahwa Penelitian Rekan Anda Itu Memaparkan Dari apa Yang sudah Di Pemaparkan Sebelumnya Dan Kemudian Dikaji Sesuai Dengan Teoritis Dan Konsep Mengacu Kepada Kondisi Atau Data Yang Didapat Selama Penelitian Demikian Sudah Baik Agak Komplikatif Namun Saya Yakin Pemiming Anda Anda Juga Punya Pemiming Atau Mungkin Punya Promotor Akan Senantiasa Membagi Memberikan Arahan Sehingga Tulisan Rekan Rekan Menjadi Lebih Baik Dan Anda Dapat Tamat Dengan Memuaskan Secara Personal Bagi Saya Menulis Itu Adalah Suatu Kesenangan Which Saya Agak Susah Menulis Dengan Kondisi Yang Seperti Sekarang Namun Sekali Lagi Menulis Itu Adalah Suatu Kepuasan Menulis Baik Menulis Indah Promotor Saya Yang Memberikan Banyak Masukan Menulis Baik Menulis Indah Memberikan Informasi Itu Adalah Tujuan Dari Penulisan Jadi Kepuasan Menulis Itu Namun Juga Diingat Jangan Terlalu Ideal Nanti Anda Tama Tama Oke Sampai Dulu Ya Jadi Demikian Di bab Empat Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Video Singkat Ini Memberikan Gambaran Tentang Bagaimana Si Bab Empat Jadi Intisari Dari Bab Empat Ada Pemaparan Ada Pemabah Saya Rep Up Ya Ada Pemaparan Ada Pemabah Di Atasnya Ada Juga Data Data Ditampilkan Di Sana Di Luar Dan Data Awal Penelitian Anda Sampilkan Di Sana Dianalisis Dikaji Teori Silahkan Kadang Lebar Dikaji Teori Anda Bisa Tidak Silahkan Kuantitatif Anda Mempunyai Angka Dan Bagaimana Cara Mencarinya Silahkan Di Lampiran Namun Angka Anda Tolong Dijelaskan Dengan Baik Sekali Lagi Tolong Angka Angka Itu Tidak Akan Bermakna Jika Anda Hanya Menempelkannya Saja Sering Sekali Seperti Itu Baik Bersama Saya Dr. Cross Salam Super Jauh Terima Kasih Like And Subscribe Hahaha Hahaha Hahaha